Halo Sobat Rai, kembali lagi di Youtube Raihan Channel Dalam video kali ini kita akan mengulas salah satu destinasi wisata di Kabupaten Semarang Tentunya kalian sudah tidak asing dengan wisata ini ya, karena wisata ini sudah dibuka sejak lama Nama wisatanya adalah Umbul Sidomukti Tak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya Kawasan wisata Umbul Sidomukti merupakan obyek wisata alam pegunungan Yang terletak di Desa Sidomukti, Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Untuk masuk ke kawasan wisata ini kita dikenakan biaya Rp 5.000 dan juga Rp 3.000 untuk biaya parkir Umbul Sidomukti berada di lereng gunung Ungaran dengan ketinggian 1.200 mdpl yang menjadikan hawa dingin dan udara sangat menyegarkan Icon wisata ini terletak pada kolam renang dari mata air alami yang airnya dingin dan segar Aktivitas yang dapat dilakukan diantaranya seperti berenang, wahana pacu adrenalin, outbound sambil menimati pemandangan alam Di kawasan Umbul Sidomukti ini ada beberapa spot wisata, tapi untuk kali ini kita akan fokus ke taman renang alamnya saja ya Untuk memasuki taman renang alam kita dikenakan biaya per orang Rp 10.000 untuk anak di bawah 85 cm gratis Selain sebagai tempat wisata, area ini juga menyediakan penginapan, playground, camping ground, dan fasilitas kawasan Pada area Umbul Sidomukti selain taman renang alam, juga tersedia wisata pondok wisata, pondok panorama, dan juga pondok kopi Mungkin di lain kesempatan kita akan mereview beberapa wisata tersebut Nah bagi kamu yang suka berkuda, kamu bisa menyewa kuda dengan harga Rp 50.000 Nanti kamu akan diajak berkeliling di area kawasan Umbul Sidomukti Untuk aktivitas outbound juga kamu bisa lakukan di sini Wisata ini menyediakan beberapa wahana outbound, salah satunya adalah rolling bike Seperti yang terlihat, kamu bisa menaiki sepeda ini sambil berputar ke atas Jadi memberikan sensasi tersendiri saat menaiki sepeda ini Sebenarnya masih banyak wahana yang tersedia di sini Seperti ETV, sepeda awang, flying fog lembah, dan lain-lain Karena kita datangnya kesorean, jadi saya lanjut saja ke kolam renangnya ya Saya datang sekarang di jam setengah 4 sore Sedangkan wisatanya tutup jam setengah 5 Kita hanya punya waktu 1 jam di area wisata ini Oh iya, untuk jam operasional wisata ini Buka dari jam 9 pagi dan tutup jam setengah 5 sore Dan inilah kolam renang Umbul Sidomukti Air kolam yang digunakan tampak jernih dan menyegarkan Karena berasal dari mata air pegunungan yang masih alami Umbul Sidomukti memiliki 3 kolam renang bertingkat dengan kedalaman yang beragam Untuk kolam renang dewasa tersedia dengan kedalaman 1,3 meter sampai 1,6 meter Sedangkan untuk anak-anak tersedia kolam dengan kedalaman 30 cm Seperti yang saya sebutkan di awal Untuk air di sini menggunakan mata air pegunungan yang alami Belum lagi posisi kolam yang langsung menghadap punggung Gunung Ungaran Yang menyajikan pemandangan hijau Dan di depannya disajikan pemandangan Kabupaten Semarang Sangat indah bukan? Terima kasih telah menonton! Area Umbul Sidomukti terapit oleh dua lembah dengan pemandangan hijau yang asri Selama di sini wisatawan akan merasakan suasana tenang jauh dari keriuhan hirup pikuk perkotaan Melihat pemandangan dari ketinggian akan memberikan efek relaksasi bagi para wisatawan Jika kamu datang di hari yang cerah, wisatawan dapat menyaksikan hamparan kawasan Ambarawa dan panorama 9 puncak pegunungan Yaitu puncak Gunung Ungaran, Merbabu, Andong, Telomoyo, Muria dan juga Gunung Lawu Di sini juga menyediakan permainan tradisional ya Untuk mainnya tidak dibungut biaya alias gratis Nah seperti yang terlihat saya mencoba salah satu permainan tradisional yaitu Enggrang Pada sisi kiri lapangan atau pelataran juga menyediakan spot foto Ada panggung kecil yang bisa dinaiki maksimal dua orang ya Spot foto ini menyajikan background pegunungan yang indah Tapi di sini saya sarankan hanya untuk dewasa Karena tidak ada pagar penghalang jadi cukup berbahaya ya Selain berfoto dengan background pegunungan Kamu juga bisa memanfaatkan spot foto air terjun buatan kecil ini Suara gemercik air membuat suasana semakin tenang dan damai Wisata alam ini memiliki fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kebutuhan pribadimu Jadi kamu tidak perlu khawatir berlama-lama di wisata ini Fasilitas yang tersedia di wisata ini seperti tempat parkir yang cukup luas Toilet dan kamar mandinya cukup bersih Begitu pula dengan musola dan area wudhunya Untuk anak-anak juga tersedia fasilitas main seperti trampoling Kamu bisa main selama 15 menit ya Dan tentunya tidak dibungut biaya Sedangkan untuk para orang tua bisa menunggu di pelataran yang terbuat dari rumput sintetis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah puas berenang dan berkeliling di area wisata ini Kamu bisa mencoba mampir ke kafenya Di kafe ini menyediakan minuman dan makanan ringan yang bisa kamu pesan Kemudian kamu bisa pilih lokasi yang strategis untuk menyantap pesananmu Sambil menikmati pemandangan yang tersedia di kawasan wisata Umbul Sidomukti Untuk kali ini saya akan memilih di lantai 2 ya Kita bisa melihat kolam renang dan indahnya hemparan alam yang disajikan oleh wisata Umbul Sidomukti Terima kasih telah menonton! Hari sudah semakin sore dan wisata mau ditutup Kita pun akhirnya kembali menuju ke jalur keluar Nah di perjalanan keluar nanti kamu akan melihat beberapa lintasan outbound yang bisa kamu mainkan saat kamu berkunjung ke wisata ini Dan inilah beberapa wahana yang disediakan di wisata Umbul Sidomukti area kolam renang Oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like-nya ya Dan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari video Youtube Rehan Channel Sampai jumpa di video Youtube Rehan Channel selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya